Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pakirin anakku Jumpa lagi ya dengan ibu ya Jangan bosan-bosan ya Bertemu dengan ibu ya anakku Ibu kali ini akan melanjutkan Tema 6 sub tema 4 Tapi dalam mata pelajaran Matematika dan SPDB Ya anakku Sebelum seperti biasa Sebelum belajar kita berdoa dulu ya anakku Kita berdoa Semoga apa nanti yang kita Yang ibu sampaikan dapat Permanfaat bagi kalian semua Ayo anak kita berdoa Wa iya kanasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladina an'amta alayhim Ghoyril maghdubi alayhim Walabdolin Amin 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 Kita mulai belajar yuk Kali ini kita akan belajar Menghitung luas dengan Satuan tidak baku Satuan tidak baku ini Kita bisa menghitungnya dengan berbagai macam Bisa menggunakan jengkal Bisa menggunakan depak Bisa menggunakan langkah Bisa menggunakan Batang korek api Bisa juga bisa menggunakan Apa namanya Namanya nak Potongan bambu Atau paku dan sebagainya Di sini kita bisa Kalau satuan baku kan jelas-jelas Sentimeter, meter, kilometer dan sebagainya ya Ini kita menggunakan satuan tidak baku Kita menghitung luas Dengan menggunakan satuan tidak baku Yuk Bagaimana caranya Kalian perhatikan ya anak-anak Untuk bangun yang beraturan Ini bangun yang beraturan Ini namanya nak Pas antara panjang dan lebarnya ini sama Kalian perlu ketahui Kalau menghitung luas Luas ini adalah panjang dikali lebar Panjang dikali lebar Ini panjang dikali lebar Itu kalau menghitung luas Ini panjang Terus yang di sebelah ini adalah lebar Itu kalau menghitung luas Itu panjang dikali lebar Berikutnya Maka untuk menghitung luas bangun di samping Kita harus menentukan dahulu Berapa panjangnya dan berapa lebarnya Kita harus menghitung dulu Berapa panjang, berapa lebarnya Panjang Ini kita hitung Panjang Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Panjangnya ada 6 6 persegi satuan Berikutnya kita hitung lebar 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 persegi satuan Panjangnya 6 persegi satuan Lebarnya 5 persegi satuan 1, 2, 3, 4, 5 Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi, kamu lihat Dari tadi saya katakan Ibu katakan Luas adalah panjang dikali lebar Jadi, berapakah Kalau panjang Berapakah luas Kalau panjangnya 6 persegi satuan Lebarnya 5 satuan Berapakah hasilnya Maka luas bangun di samping Adalah Luas sama dengan 6 Dari sini panjang Dikali 5 Sini lebar Ini menghasilkan 36 dikali 5 persegi satuan Sama dengan 30 persegi satuan 6-nya dari mana bu? Dari ini nak Panjang Lebarnya dari mana bu? Dari sini 5 Jadi, sekali lagi Kamu harus tahu Rumusnya luas Panjang dikali lebar Panjang yang sebelah sini Lebar yang sebelah sini Berikutnya Contoh yang kedua Tadi contoh yang berat Pertama yang masih dalam Bentuk bangun yang beraturan Hitung luas bangun di samping Sama Luas Adalah panjang dikali lebar Kita hitung panjangnya 1 2 3 4 5 Ada 5 Persegi satuan Berikutnya Lebarnya 1 2 3 4 Ada 4 Persegi satuan Jadi, luasnya adalah Luas persegi Tauan bangun di samping 5 dikali 4 Persegi satuan Menghasilkan 20 persegi satuan Jadi, luas bangun di samping Jadi, luas bangun di samping adalah 20 persegi satuan Jadi, anak-anak Kalau ada soal seperti ini Kalian harus menghitung caranya seperti ini Dan jadi seperti ini Ini yang dinamakan kalimat matematika Itu cara menghitung luas persegi satuan Luas untuk menghitung luas Bangun yang beraturan Nah, sekarang berikutnya Bagaimana kita menghitung luas dengan bangun yang tidak beraturan Bangun yang tidak beraturan Itu yang bagaimana Si, bu Coba kalian lihat gambarnya Ini Ini bangunnya Ada Separuh yang muncul seperti bangun persegi tiga Ini yang namanya tidak beraturan Tidak semua bentuk persegi-segi ya Ada yang segi tiga Tanda yang ini Satu ini biru Ini menggambarkan satu persegi satuan Sedangkan yang berbentuk segi tiga Ini menggambarkan setengah Atau satu persegi satuan Jadi, kalau ini ada dua Yang sebelah ini Sama yang sebelah ini Kalau digabungkan Sama dengan satu Dari setengah ditambah setengah Akan menjadi satu persegi satuan Ya, anak-anak Ini yang harus kamu perhatikan Kalau yang biru ini Dinamakan satu persegi satuan Yang bantuk persegi tiga setengah ini Dinamakan setengah Atau satu per dua persegi satuan Kalau digabungkan dua-duanya Sama dengan satu persegi satuan Berikutnya Untuk menghitung luas bangun di samping Kita hitung dulu Ada berapa persatu persegi satuannya Ada berapa Dan setengahnya ada setengah persegi satuannya ada berapa Coba kita hitung Saat ada berapa dulu Saat yang berdentuk persegi satuan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Ada delapan persegi satuan Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Yang luasnya setengah Atau satu berdua Ini ada berapa Ya, ini setengah Ini setengah Satu berdua dari separohnya Persegi satuan Kalau digabungkan ada dua Ada dua separoh Jadi kalau dijadikan satu Ini adalah Maaf Ada setengah Di sini setengah Ya, di lagi setengah Ya, ditambah setengah Menghasilkan satu persegi satuan Setengah Ditambah setengah Dari sini Sama dengan satu persegi satuan Jadi Berapa jumlah luas bangun di samping Delapan persegi satuan Ditambah satu persegi satuan Menghasilkan sembilan persegi satuan Ya Paham anak-anak? Insya Allah ya Kalian bisa Guru yakin kalian paham Jadi Luas bangun di samping Adalah Sembilan persegi satuan Ya Seperti itu Contoh berikutnya Contoh lain Contoh lain Hitung luas bangun di samping Samanya Caranya sama dengan yang tadi Kita hitung dulu Ada berapa Yang satu Persegi satuan Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Enam Belas Tujuh Belas Lapan Belas Sembilan 20, 21, 22, 23, 24 Ada 24 persegi satuan Sekarang yang bangunnya Sepertiga, seperdua Maaf, ada berapa? 1, 2 Ini kita jadikan jadi 1 persegi satuan Lagi 1, 2 Ini 1 persegi satuan Dari 1,5 atau 1,2 1,2 Ini jadi 1 persegi satuan Setengah 1,2 Ditambah 1,2 Ditambah 1,2 Ditambah 1,2 Ditambah 1,2 Ditambah 1,2 Akan menghasilkan seperti ini 1, 1 Sama dengan 3 persegi satuan Jadi, 24 ditambah 3 persegi satuan Menghasilkan 27 persegi satuan Jadi, luas bangun di samping adalah 27 persegi satuan Jadi, kalian ini kalau setengah Kalau digabungkan dengan 2 ini Dikabungkan akan menjadi 1 1 menjadi 1 Berikutnya juga sama 1, 1 Itu untuk matematika Menghitung luas bangun dengan satuan tidak bagus Kita lanjutkan Ini kalau ada soal cerita Andi ingin menggambar di sebuah kertas Andi ingin mengetahui berapa luas kertas yang ia miliki Dengan menggunakan persegi satuan Bantu Andi menentukan luas kertas yang ia miliki Kita coba Ini kertas yang dimiliki Andi Gambar di samping Menunjukkan bentuk bangun yang beraturan Maka kita harus menentukan panjang dan lebarnya dulu Panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Panjangnya ada 8 persegi satuan Lebarnya Kita hitung Yuk 1, 2, 3, 4 Ada 4 persegi satuan Berikutnya Luas dari kertas yang akan dipakai Andi adalah 8 dari panjang Dikali 4 dari lebar Sama dengan 32 persegi satuan Jadi Luas kertas Andi adalah 32 persegi satuan Dari 8 dikali 4 Ini contoh yang soal cerita Berikutnya Kita tadi sudah menginjak matematika Sekarang kita SBDB Dalam SBDB nanti Kita akan membuat karya Dengan teknik potong Lipat dan sambung Kita akan membuat Kincir angin Kita akan membuat kincir angin Alat dan bahan yang dipakai Yang dibutuhkan Kertas lipat warna-warni atau kertas origami Lem Sedotan plastik tebal Gunting Karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil Paku payung berwarna Penggaris Penggaris Kertas Lem Payu pakung Sedotan Gunting Dan kain flanel yang sudah dibentuk lingkaran Nah bagaimana caranya Kita lanjutkan Baliklah kertas lipat origami Buatlah garis miring diagonal Pada kertas lipat tersebut Berilah tanda titik pada jarak 6 cm Ini lihat gambarnya Seperti ini Berikutnya Guntinglah ujung kertas Mengikuti garis miring diagonal Yang tadi sudah kamu buat digunting Sampai tanda titik 6 cm Ini Tariklah semua ujung kertas Yang sudah digunting ke bagian tengah Tadi yang sudah dihitung Ujungnya ditarik sini Di bagian tengah Lihat D Tusukkan sedotan bagian tengah Dengan paku payung Sehingga menjadi batang kincir angin Harus pakai paku payung Karena bisa Biar bisa diputar Nah Tempelkan kain flanel Atau karton berbentuk lingkaran Agar ujung payung tertutup Ini pakai kain flanel Agar nanti kan Ujung payung Paku payung Itu kan pajam Ini tutup agar aman Jadi nanti Biar bisa diputar kincir anginnya Insya Allah mungkin dulu kalian Kelas 1 pernah membuatnya ya Ini tinggal kita Tinggal mengulangi saja Berikutnya Itu membuat kincir angin Sekarang kita akan membuat kipas Ya Kipas Alat dan bahan yang dibutuhkan Kertas bekas Atau cetakan kipas Boleh Tali rafia Atau pita Boleh Gunting Lem Stik Es krim bekas Batang bambu Atau karton Yang lebih tebal Untuk pegangan kipas Yang tebal ya Biar bisa jadi dipegang Terus memotong kertas Membolong kertas Yang bisa melupangi kertas Bagaimana caranya Yuk kita buka Caranya yang pertama Buatlah cetakan kipas karton Sebanyak 2 buah Buatlah dengan ukuran yang sama panjang Ini ya cetakannya Dibuat dengan ukuran yang sama panjang Kalau yang pertama 10 cm Yang kedua juga 10 cm Harus sama panjang ya Berikutnya Lubangilah seluruh pinggiran kertas Harus dilubangi dulu Pakai pembolong kertas D Temp C Tempelkan pegangan kipas Pada salah satu permukaan kertas Pada salah satunya Untuk nanti yang pakai pegangan D Tempelkan satu karton lainnya Dengan cara dilem Gunakan tali rafia Atau pita untuk mengikat Harus menggunakan tali rafia Atau untuk mengikat E Kipas karton yang kalian buat Sudah jadi Seperti ini nak Itulah anak-anak Cara membuat Kipas dari kertas karton Nanti kalau ada tugas dari ibu Boleh kalian membuat kinkir angin Boleh kalian membuat kipas Dari karton ini Terserah pilih salah satu Mana yang kalian anggap mudah Tidak dua-duanya ya Cukup satu saja Mana yang kalian anggap mudah Kalau kemarin mungkin kelas satu Sudah membuat kinkir angin Mungkin sekarang ganti Yang kipas boleh juga ya Buat aku kinkir angin lagi Kinkir angin lagi Jadi tidak apa-apa Terserah anak-anak Nanti mau pilih yang mana Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan Untuk tema 6 sub tema 4 Untuk tadi matematika sama SPDB Semoga bermanfaat bagi kalian Tetap semangat Dan terus belajar Jangan putus asa Ya nak ya Kita berdoa dulu Ayo Agar apa yang tadi ibu sampaikan Dapat bermanfaat bagi kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih